Terima kasih. Kalau Anda ganggu saya, Anda tidak tahu berhadapan saya dengan siapa. Kamu sudah membunuhkan berapa orang korbannya, nenek-nenek tua ini? Malampir, sudah tiga orang yang mati. Jadi, kamu jangan berurusan dengan saya, atau kamu mati. Saya tidak takut sama kamu. Mat. Dia dipelihara sama Sinti, Nier. Tidak begitu mudah kau mengusir saya. Jawab sekali lagi. Apa mau kamu di sini sekarang? Untuk Yudi. Jangan ganggu Yudi. Karena itu hasil penghasilan saya. Penghasil penghasilan. Eh, eh, bro. Bro, dia tidak ada penonton, bro. Jangan ganggu penonton saya. Kamu sama saya, bukan sama penonton. Tapi kamu sudah menganggut saya. Silakan, Lidup. Saya perintahkan Mak. Sebut nama saya. Siapa? Mak Lampir. Mak Lampir. Sebelum kesabaran saya habis, Mak Lampir. Silakan duduk dan saya ingin berkomunikasi dengan kamu, Mak. Begitu mudah kamu menggangguku. Kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan tubuhku. Saya tidak percaya. Kamu keluar dari tubuh Yudi sekarang, dan saya tidak izinkan kamu masuk lagi. Kamu belum tahu siapa saya. Kamu bukan apa-apa bagi saya. Kamu keluar dari tubuh Yudi. Yudi. Oke, baik. Yudi sudah kembali. Sudah, Kak. Sudah. Dia tidak menyadar kalau dia berusaha bersama makhluk tadi, ya, Pak? Iya. Saya melihat di sini makhluk halusnya itu sangat takut sekali dengan saya sebenarnya. Tapi dia mencoba untuk masuk-masuk ke Yudi, tapi tidak bisa kontrol juga. Kalau ini diteruskan, apa yang akan terjadi, Roy? Kalau ini terus dilakukan, terus dilakukan, saya melihat Yudi malah tidak bisa ada tempat lain. Malah tidak dapat pasangan dan segala macam, karena diproteksi oleh nenek-nenek ini. Oh, justru nenek ini seolah-olah mengambil hidupnya dia, gitu? Iya. Tunggu, siapa lagi yang masuk? Ini beda lagi atau masih yang samar? Jangan ganggu, Yudi. Saya tidak ganggu, Yudi. Saya hanya ingin kamu. Yudi tidak bisa berpisah dengan saya. Kamu ikut saya, Yudi tinggalin sendiri. Kamu mau kasih apa pada saya? Enggak. Saya masih ada sesuatu lagi yang kamu sembunyikan dari saya, Yudi. Di balik celana kamu, kamu menyimpan kertas jimatkah atau apakah itu? Ada jimat, Yudi. Dia punya jimat, punya baca-bacaan, kertas atau apa? Iya, jadi saya melihat di tubuhnya, di badannya masih ada semacam kayak kertas-kertas aneh, gitu. Dan saya heran gak lepas-lepas nih nenek malangkir ini dari badan dia. Kayak seolah-olah diikat gitu loh. Yang bikin nenek-nenek ini gak mau lepas karena ada iketannya itu. Iya, saya mau langsung sekalian bakar aja nih, langsung di tempat sekalian. Tapi kalau misalnya itu dibakar, dia-nya gak apa-apa? Harus saya selamatkan Yudinya. Jadi bener-bener saya tuntasin sampai di rumahnya dan di kamar pun sekalian. Saya mencium bawa *** di Yudi juga. Apa? Iya. Itu seperti... Saya gak tahu. Ini? Bisa jadi seperti itu. Tapi dia berfantasi *** dengan *** ya. Dan duit atau dengan ini atau tidak dengan ini. Tapi saya melihat itu dengan mata kepala saya yang jelas-jelas. Tapi dianya mikirin mungkin ini. Mungkin yang lain. Dari semua partisipan yang udah dipengahurin begini, kadang-kadang emang semuanya tuh hampir gak bisa ngedaliin pikirannya. Iya, bener. Itu 100% bener. Semuanya udah gak make sense. Udah gak make sense. Gak bisa ngontrol gitu. Dari darah diminum. Kemudian dari melakukan kegiatan *** sendiri bayangannya apa. Berfantasi *** juga apa lagi aneh. Padahal ini bukan malapir. Malapir kan sosok fiktif, seneng. Karena dia seneng dipanggil itu. Iya, sosok fiktif dengan yang tidak nyata. Namun dia seneng dipanggil itu. Kemana dia ya?